Intro Jadi, kali ini kita ulangi sebentar yang kemarin sampai di sini ya adalah prinsip Archimedes kita sudah mendengarkan cerita tentang Pak Archimedes ya seorang filsuf Yunani ya nah, di prinsip Archimedes itu bisa dibayangkan semacam ini jadi saya anggap saya punya sebuah fluida wadah yang isinya fluida kemudian di dalam wadah tadi saya celupkan benda lain yang warnanya kuning di sini ini sehingga otomatis air itu akan terdesak ke atas ya akan bertambah tingginya karena ketambahan volume dari material yang berwarna kuning ini nah, kemudian kalau dilihat dari hukum Newton 1 resultan gaya pada benda dalam keadaan setimbang sama dengan 0 sehingga gaya berat benda atau W di sini ini ya itu diimbangi dengan gaya ke atas atau FA yang dikenal dengan gaya apu nah, jadi apa namanya sama dengan 0 jadi mestinya W sama dengan FA nantinya ya karena sama dengan 0 sudah nanti kita akan bahas bagaimana formulasi gaya apung itu ya kita lihat di persamaan ini ya jadi pemindahan volume tertentu pada fluida yang tadi fluidanya naik ke atas tadi itu akan digantikan oleh munculnya gaya ke atas atau FA ya yang besarnya sama dengan berat dari volume fluida yang dipindahkan suara saya kedengaran ya oke ya, sip oke, oke, ya jadi gaya ke atas tadi kita kembali lagi ke sini ya gaya ke atas tadi besarnya sama dengan berat dari volume fluida yang dipindahkan jadi, apa namanya kalau dalam kasus Archimedes dulu itu adalah crown ya crown itu maka ketika kalau terbuat benar-benar dari emas maka seluruh volumenya tadi itu akan didapatkan berat jenis emas ya jadi ketahuan apakah apa namanya logam yang dibuat sebagai crown tadi itu emas murni apa tidak kira-kira semacam ini dikenal dengan prinsip Archimedes ya jadi gaya ke atas itu besarnya atau sebanding dengan berat dari volume fluida yang dipindahkan berat ya berat dari volume fluida yang dipindahkan jadi F A ini sama dengan G ya M kalikan G ya M dikalikan G karena ini berat sama dengan RU dikalikan V dikalikan G karena masa itu sama dengan densitas dikalikan volume ya dari fluida nah dengan demikian kita punya bayangan gaya ke atas nah disini kalau kalau apa namanya saya punya sebuah benda yang saya masukkan ke dalam air kemudian akan ada gaya ke atas yang besarnya sebesar air yang dipindahkan air yang dipindahkan ini maksudnya berarti gaya ke atas tadi itu sebanding dengan volume dari benda yang tercelup ya benda yang tercelup sehingga bayangan kita kalau bendanya tercelup semua ya berarti volume airnya sebanding dengan volume benda itu tadi tapi kalau benda tadi tidak tercelup sempurna mungkin tercelup sepertiga atau setengah berarti volumenya adalah setengah atau sepertiga dari benda itu begitu ya jadi gaya apungnya sebanding dengan volume oke gaya apung atau F A ini disebut sebagai bu yang force atau ya memang gaya apung ya sebenarnya simple nah ini kemudian ada beberapa kasus ya kasus untuk benda yang tenggelam peluruhnya kemudian benda yang melayang ini mestinya B ya kemudian yang ketiga itu benda yang tenggelam sebagian atau terapung benda terapung itu tidak semuanya itu berada di atas air tetapi ada sebagian kecil dari benda tadi yang masuk ke dalam air ya tergantung dari apa namanya bentuknya maupun tergantung dari densitasnya ya seberapa besar yang masuk di dalam air nah untuk yang pertama ini kalau benda tenggelam seluruhnya ini seperti kasusnya Archimedes itu ya kita bisa dapatkan benda akan ada di dasar mestinya ya kalau kita bayangkan mestinya W ini jauh lebih besar dibandingkan dengan F A makanya bendanya tadi sampai menyentuh dasar sehingga dia stay di bawah bawah dasar wadah ini ya jadi kita bisa pisah-pisah menjadi sebagian macam ini yang F A itu adalah gaya apung setara dengan M dikalikan G ya atau densitas digalikan volume digalikan G berada di fluida dan kemudian gaya berat itu sama dengan masa benda digalikan G juga sehingga saya akan punya gaya totalnya jadi F A dikurangi F G besarnya adalah sekian ini mestinya kalau bendanya itu tenggelam seluruhnya sampai benda tadi menyentuh di bagian bawah dari pejana ini yang dipakai ini mestinya ini nilainya akan menjadi negatif karena F A itu mestinya lebih kecil daripada F G dan negatif ini berarti arahnya adalah ke arah W ke arah ke arah ke arah bawah ke arah bawah kira-kira semacam itu sehingga ini adalah formulasi gaya total yang terjadi pada sebuah benda yang tenggelam sempurna tenggelam sempurna oke kemudian yang B itu kalau kondisinya benda itu melayang bisa kalian bayangkan benda melayang itu ya dia berada di tidak menyentuh dasar tapi dia juga tidak menyentuh permukaan jadi dia berada di di antara dua batas itu tadi ya jadi kalau dalam benda melayang ini mestinya gaya apung sama dengan gaya berat benda ketika dalam gayanya itu sama ya berarti sudah stay di situ saja jadi tentu saja apa namanya RU fluida dikalikan G dikalikan V benda itu sama dengan RU dari material atau RU benda ditambah dengan masa benda dikalikan eh bukan ditambah dikalikan masa benda ya dikalikan dengan G dari benda juga ya G G nya sama mestinya ya dan ini nilainya adalah 0 ya nilainya adalah 0 sehingga apa namanya kondisi ini bisa bisa tercapai jadi didapatkan RU fluida sama dengan RU benda jadi seimbang begitu ya kemudian yang C itu benda tenggelam sebagian nah dari sesuai hukum Archimedes tadi kalau tenggelam sebagian berarti yang kita hitung volume fluidanya adalah volume yang tersingkirkan oleh benda ya volume yang tersingkirkan oleh benda karena apa karena kalau dalam kasus benda yang terapung seperti ini itu gaya apungnya itu sebesar volume air yang dipindahkan berarti yang bagian bawah ini saja ya volume air yang dipindahkan oke jadi volume air yang dipindahkan ini rumusnya sama dengan yang di atas disini tadi berarti RU F RU fluida dikalikan volume fluida yang dipindahkan sama dengan RU benda dikalikan volume benda ya volume benda yang tercelup volume benda yang tercelup nah dengan demikian apa namanya kondisinya bisa menjadi sepatan macam ini V dari FB dibagi VB sama dengan RU B dibagi RU F oke jadi kira-kira semacam itu yang terjadi di bagian bawahnya oke nah kemudian ini kalau dikaji untuk prinsip Archimedes dalam fenomena gunung es ya gunung es itu bisa kalian bayangkan seperti kita membuat es batu begitu ya es batu itu ada bagian yang nampak di permukaan begini ada bagian yang tenggelam bagian yang tenggelam atau bagian yang ada di bawah air nah karena densitas dari es ini hampir sama dengan densitas dari air maka bagian yang tenggelam ini jauh lebih banyak ya jauh lebih banyak jadi disini saya bacakan ada fraksi bungkahan es yang tenggelam dalam air laut itu bisa dihitung dengan persamaan seperti di depan tadi ya VFB dibagi VB sama dengan RU B dibagi RU F ya kalau kita masukkan RU B dan RU F RU B itu berapa adalah RU S nya kemudian RU F itu RU Air volume FB itu volume apa namanya fluida yang dipindahkan dibagi VB volume bendanya maka didapatkan 89% itu beranda di dalam air kemudian 11% yang ada di atas permukaan oke ya oke kemudian benda yang tenggelam di dalam cairan atau air mempunyai berat yang lebih kecil dibandingkan saat di udara dalam cairan berat benda mendapat dorongan gaya apung ke arah atas jadi apa namanya gaya apa namanya gaya yang terkait dengan benda itu tadi ya gaya berat benda di dalam cairan itu sama dengan W berat benda ketika tidak di dalam cairan dikurangi dengan gaya apung jadi kalian mungkin bisa menggendong dua orang di dalam air ketika ketika menyelam begitu kalian bisa menggendong dua orang karena apa namanya beratnya itu menjadi sangat berkurang karena dikurangi dengan gaya apung kira-kira semacam itu kemudian ini ada soal latihan yang mestinya sudah mudah ya untuk dikerjakan sepotong kayu bila diletakkan di atas air setengah volumenya berada di dalam air bila kayu tersebut diletakkan di dalam minyak dengan densitas minyak sama dengan 0,8 kali densitas air maka bagian kayu yang terapung bisa dilihat semacam ini jadi densitas minyaknya itu kurang dari densitas air maka bagian kayu yang terapung yang terapung itu yang kelihatan di bagian atas bagian kelihatan atas mestinya akan lebih besar karena minyaknya ini lebih kecil daripada akan lebih sedikit karena minyaknya densitasnya lebih sedikit daripada air jadi kira-kira 5 per 8 FB jadi yang tenggelam ini lebih besar 5,8 FB berarti yang terapung adalah 3 per 8 bagian ini soalnya itu pakai perhitungan tetapi jawabannya pemakai kajian pemakai analisis jadi bisa dibayangkan saja mungkin bisa digunakan logika next oke kemudian kita masuk ke salah satu persamaan di dalam fluida yaitu persamaan kontinuitas di dalam persamaan kontinuitas ini kita kita mestinya menganggap air itu adalah fluida ideal nanti kita tunjukkan apa itu fluida ideal sehingga kalau ditampakkan fluida ideal itu kalau air bergerak tidak ada gesekan dengan dinding tidak ada turbulensi masih tetap homogen dan sebagainya jadi itu adalah air ideal sehingga persamaan kontinuitas ini hanya berlaku untuk kondisi yang ideal pada bagian ini ditinjau fluida yang bergerak yang sebelumnya itu kan fluida diam tidak bergerak sama sekali bergerak itu karena kita masukkan pendaya jadi dia naik ke atas aliran fluida pada umumnya tidak sederhana sekali lagi tidak sederhana apalagi fluida yang agak bebas seperti angin itu sama sekali tidak sederhana karena ada turbulensi akibat material kecil saja itu bisa membuat turbulensi kayak orang pernah bilang yang di teori fraktal itu karena pengaruh kecil itu bisa berefek di masa depan bisa dikatakan kepakan sayap kupu-kupu itu bisa menjadi badai di beberapa ratus tahun ke depan jadi kalimat fraktal semacam itu biasanya karena fraktal itu kita membuat persamaan yang kecil saja ketika kita running persamaan itu terus-menerus itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar dan bisa mengubah kondisi awal initial systemnya bisa berubah oke jadi aliran fluida umumnya tidak sederhana tetapi ini dianggap sederhana disederhanakan kemudian kita bisa membaca lagi ditinjau fluida yang mengalir melalui pipa yang mempunyai luas penampang berbeda jadi kalian bayangkan kalian punya sebuah pipa yang di sebelah kiri ini itu diameternya lebih besar sehingga luas penampangnya lebih gede begitu ya kemudian yang di sebelah ujung sana itu luas penampangnya mengecil ya kayak semacam kepala botol begitu ya oke nah tentu saja kalau saya punya material fluida yang ada di dalam pipa tadi dan bergerak dari kiri ke kanan maka pada fluida yang tidak bisa dimampatkan ketika apa namanya material fluida tadi sebagian material itu bergerak dari kiri ke kanan pada fluida yang tidak bisa dimampatkan atau incompressible contohnya adalah air air itu incompressible atau ya bisa sedikit sekali bisa dikatakan incompressible ya maka masa fluida yang melintasi penampang A1 pada satu interval waktu yang sama itu sama dengan masa fluida yang melalui penampang A2 pada interval waktu yang sama pula oke ya jadi kalau ini tidak mampat itu masa fluida di sebelah kiri dan masa fluida di sebelah kanan itu sama ya masa fluidanya sama atau ditulis M1 sama dengan M2 karena fluida di sebelah kiri tadi itu bergerak dengan kecepatan V1 ke kanan kemudian yang di sebelah kanan di bagian 2 ini bergerak dengan kecepatan V2 juga ke kanan yang mestinya berbeda ya V1 dan V2 di sini maka M1 ini bisa saya tuliskan sebagai Rho ya dikalikan luas penampang dikalikan jaraknya ini jaraknya ini kalau kita punya kecepatan berarti tinggal kita kalikan antara kecepatannya dikalikan dengan selisih waktunya jadi dari sini sampai sini itu butuh waktu berapa jadi bisa didapatkan Rho A1 V1 delta T ini V1 delta T ini sama dengan tinggi tinggi dari tabung di sini tadi atau A dikalikan tinggi itu jadi sama dengan volume Rho dikalikan volume sama dengan masa masa 1 sama dengan masa 2 ini adalah larutan yang fluid yang ideal maka densitasnya tidak berubah densitasnya tidak berubah itu berarti kemampatannya tidak berubah dia tidak bisa dimampatkan jadi apa namanya bendanya itu densitasnya jadi tidak berubah delta T nya sama waktu yang dibangkat juga sama maka akan didapatkan bersamaan A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan konstan nah jadi luas penampang dikalikan V bagian 1 sama dengan luas penampang bagian 2 dikalikan V2 sehingga kalau seperti gambar di atas di sini luas penampang yang A1 ini lebih lebar lebih luas bila dibandingkan dengan luas penampang yang di A2 nah dengan demikian kecepatan di V1 ini mestinya lebih kecil daripada kecepatan di V2 nah ini ketika kalian menyiram tanaman begitu ya kalian gunakan selang begitu selang itu berarti air itu mengalir di dalam selang dengan kecepatan katakanlah kalau saya buka kran dengan tidak saya ubah-ubah itu kecepatannya konstan ya lalu ketika ujung selang itu kalian hanya pegang saja ya air akan mengalir di ujung kolam itu tadi dengan kecepatan ya sama dengan aliran di dalamnya tetapi ketika ujung selang itu kalian buat kecil luas penampangnya atau dipencet atau ditekan begitu ya sehingga luas penampangnya lebih kecil maka kecepatannya menjadi lebih tinggi dia bisa lebih jauh karena V0 yang keluar dari sini itu lebih tinggi lebih cepat sesuai dengan persamaan kontinuitas ini oke itu pemakaian sehari-hari oke nah kemudian A dikalikan V dari kan luas penampang ini dikalikan V atau bagian ini ya A dikalikan V ini itu sama dengan volume per sekon ya volume per sekon dalam satuan meter kibik per sekon dikenal juga dengan laju aliran atau debit aliran jadi kalau kalian pengen menghitung debit aliran ya mestinya kalian bisa menghitung luas penampangnya dikalikan lajunya jadi kalau kalian diminta mungkin apa namanya berapa debit sungai air sungai begitu ya air sungai di titik A titik B titik C yang titik A ini agak anteng itu airnya yang titik B itu agak cepat yang titik C cepat banget itu kalian bisa menghitung luas penampang sungainya itu dulu kemudian kalian hitung kecepatan airnya kecepatan airnya kan bisa pakai daun mungkin ya taruh disitu dari sini sampai sini berapa detik itu maksudnya kalau luas penampang sungai tadi itu kecil luas mengecil begitu aliran menjadi deres aliran menjadi deres ya jadi semacam semacam itu apa namanya contohnya misalkan contoh untuk menghitung debit ini ya oke oke kemudian saya lanjutkan kalau ada yang mau ditanyakan open mic saja nanti kemudian sambil bicara saya dipotong saja ya gak apa-apa kemudian ini ini tentang aliran fluida yang ideal jadi fluida ideal itu seperti ini walaupun sebenarnya kalau kita mengkaji fluida dari sisi dinamikanya itu complicated sekali complicated sekali ini dipakai di salah satunya di kajian tentang otomotif salah satunya atau di pesawat juga itu bagaimana turbulensi yang terjadi dari fluida udara ketika kendaraan itu bergerak kenapa kok sayap sayap-sayap formula itu harus dibikin semacam itu kenapa ditambahkan dengan sayap samping kecil saja itu sudah bisa menang sepersekian detik karena hitungannya itu dalam sepersekian detik kalau dia bisa lebih cepat mungkin 2 mili detik dalam satu putaran maka dia akan lebih cepat nanti output akhirnya 10 mili detik bahkan 1 detik itu dia akan lebih cepat nanti selesainya putaran itu tadi kalau kajian dinamika fluida semacam itu kita sudah tidak menganggap lagi udara itu sebagai sesuatu yang ideal tergantung dengan suhu tergantung dengan kelembaban tergantung dengan kondensasi yang terjadi di situ dan sebagainya tentu saja tergantung dengan kondisi lintasan dan sebagainya tapi disini untuk fluida fisika dasar satu ini itu masih dianggap sebagai fluida yang ideal jadi disini terdapat 4 asumsi untuk memudahkan penjabaran aliran fluida yang pertama itu fluidanya tidak viskos fluidanya itu non-viskos tidak ada gesekan internal jadi antar molekul di dalam penyusun fluida itu ya saling bergerak bersama saja tidak ada yang saling berkumpukan tidak ada yang saling bergesekan dan sebagainya jadi artinya adalah non-viskos kemudian yang kedua itu fluida mengalir dalam keadaan tunak atau steady mengalir dengan kecepatan yang sama mengalir dengan kecepatan yang sama kemudian yang ketiga fluida tidak dapat dimampatkan atau incompressible kemudian yang keempat fluida tidak mempunyai momentum sudut atau irotasional jadi materi di dalam fluida tadi yang bergerak bersama-sama saja jadi dia tidak bisa berotasi setiap molekul itu kalau berotasi nanti akan membentuk semacam ini apa namanya akan membentuk semacam bisa jadi ada efek rotasi di dalam molekul bisa jadi menjadi turbulens dan sebagainya kita bisa melihat gambar ini kalau ini bisa tidak memenuhi aliran fluida yang di atas tadi berarti aliran ini adalah aliran fluida yang ideal tapi ketika begitu di atas bola ini kita beli undulasi sedikit saja itu mesti akan ada riak di atas ini akan ada riak atau turbulens yang itu menunjukkan fluidennya berarti tidak ideal jadi bisa digambarkan semacam ini kalau saya punya elemen fluida maka setiap elemen fluida di dalam streamline di dalam lintasan di mana dia mengalir itu kecepatannya sama setiap elemen fluida kecepatannya sama kayak semacam itu ini adalah aliran fluida yang ideal nah kemudian ini penjelasan tentang viscosity viscosity atau semacam kekentalan tadi ya jika lapisan lapisan atas fluida diterapkan gaya sejajar maka fluida yang dibawahnya ikut bergerak nah ini yang saya jelaskan kemarin sebagai prinsip yang terjadi di kapal kapal itu sliding tapi tidak benar-benar sliding karena beberapa material yang ada di dinding bawah bersentuhan dengan dinding bawah di kapal dia akan ikut bergerak ikut bergerak dengan dengan kecepatan geraknya yang semakin ke bawah itu semakin berbeda dia ada ada apa namanya ada kecenderungan untuk ikut bergerak walaupun sedikit sekali oke jadi ini kira-kira seperti itu untuk tegangan geser dan tegangan ini nanti silahkan kalian baca secara lebih detil ya ini tidak tidak saya jelaskan secara mendetil kemudian kita masuk ke nomor tujuh yaitu adalah persamaan Bernoulli ya Bernoulli kita bisa melihat persamaan ini bagaimana kita bisa memperhatikan aliran fluida di dalam pipa yang memiliki ketinggian dan luas penampang yang berbeda jadi disini ada pipa sama seperti tadi ujung botol tadi tetapi yang disebelah kiri yang kecil ini lebih rendah posisinya dibandingkan dengan yang di atas ya jadi ini posisinya lebih rendah dibandingkan yang ini nah kemudian hubungan antara laju fluida tekanan dan ketinggian pertama kali dikemukakan oleh Daniel Bernoulli ya oleh Daniel Bernoulli yang dia mempelajari keterkaitan antara laju fluida atau V dari fluida disini besarnya tekanan di antara di dalam apa namanya kolom ini tadi ya tekanan fluidanya dan ketinggian ketinggian dari fluida tadi berada nah kita bisa sama seperti tadi kita mengambil satu segmen yang di posisi awal ini adalah warnanya biru kemudian di posisi akhir adalah warnanya hijau nah dari sini kita bisa berbicara pertama kali dari usaha usaha tiap segmen ini tadi ya dari usaha yang terjadi setiap segmen yang bergerak ke kanan itu dari P1 dan P2 itu mestinya saja dari sini dari P1 kemudian sampai di P2 ya kita harus kurangkan ya tekanan di P1 dikurangi tekanan di P2 dikalikan delta V ya perubahan volumenya tekanan dikalikan perubahan volumenya kemudian usaha tersebut merubah tenaga kinetik segmen fluida jadi ini dikaitkan dengan dengan tenaga kinetik jadi W tadi akan memberikan delta K yang sebesar setengah delta M V kuadrat ya delta V kuadrat atau V2 kuadrat minus V1 kuadrat kemudian di samping ada perubahan delta K karena adanya perbedaan ketinggian maka juga ada apa namanya tenaga potensialnya atau energi potensial energi potensial yang bekerja mestinya adalah gravitasi karena ada beda tinggi beda tinggi yang ini tingginya Y1 yang ini tingginya Y2 letak tinggi itu dihitung dari titik tengah dari pipa ini yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan jadi titik tengah di kiri itu tingginya Y1 yang di sebelah kanan itu tingginya adalah Y2 disini teruskan disini ya di bawah ini Y2 jadi besarnya tenaga potensialnya mestinya ya delta U sama dengan delta Mg H2 minus H1 ya semacam ini kemudian kita bisa gabungkan kedua persamaan itu tadi menjadi semacam ini jadi usaha yang dikerjakan itu akan menimbulkan apa namanya energi kinetik dan energi potensial pelibatkan energi kinetik dan energi potensial sehingga P1 minus P2 digalikan delta V tadi itu sama dengan ini ditambah ini sehingga kita rearrange satu sama lainnya kita akan dapatkan persamaan bahwasannya nilai P atau tekanan ya ditambah setengah RU V kuadrat plus RU GH sama dengan konstan ya P ditambah setengah RU V kuadrat ditambah RU GH nilainya adalah konstan ini berlaku di kalau terkait dengan titik 1 ya kita kasih 1 semua kalau berkait dengan titik 2 kita kasih 2 semua jadi persamaan ini adalah konstan ya ini disebut sebagai persamaan Bernoulli ya disebut sebagai persamaan Bernoulli jadi kalau saya punya punya disini ada ruang yang pertama kemudian ini segmen yang kedua nah mestinya saya bisa masukkan persamaan di atas disini tadi ya jadi kalau ruang 1 ini P nya adalah P1 V nya V1 ya kemudian yang disana itu H nya juga H1 kemudian yang disini itu P2 V2 dan H2 karena H1 dan H2 sama jadi hanya yang terkait hanya ini saja nah jadi kita akan dapatkan apa namanya ketika kecepatannya itu rendah maka tekanannya akan menjadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang di sebelah kanan ini karena ini kalau tekanannya menjadi lebih tinggi yang ini tekanannya menjadi lebih rendah kecepatannya menjadi lebih tinggi oke jadi kalian bisa bayangkan kira-kira semacam ini lagi kalau kasusnya saya beda tinggikan begitu jadi melibatkan rugiha ini tapi ini tidak melibatkan rugiha karena apa namanya ketinggiannya sama ya oke jadi kira-kira semacam ini nah kemudian kita masuk ke torematoriseli ini dikaitkan lagi kebocoran terhadap gaya gerak jatuh bebas terhadap gerak jatuh bebas contoh kasus adanya kebocoran pada tandon air letak lubangnya pada kedalaman H dari permukaan jadi tandon air seperti ini itu pada H dari permukaan air itu kita lubangin untuk kasus ini tidak ada perbedaan tekanan tekanan di permukaan sama dengan tekanan udara luar jadi P0 ini ditulis P1 disini ya oke di bagian lubang juga bersinggungguan dengan udara jadi sama dengan udara yang dengan tekanannya adalah tekanan udara luar nah dari kasus ini tadi kita masukkan ke dari persamaan Bernoulli tadi ya jadi P ditambah setengah Ruh V kuadrat ditambah Ruh G itu sepedaian konstan kita masukkan pada kondisi titik 1 dan kondisi titik yang kedua ini adalah posisi 1 ini adalah posisi 2 oke ya sehingga kita akan dapatkan besarnya V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2G H1 minus H2 ya jadi kondisinya menjadi semacam ini kita bisa mendapatkan V2 kuadrat ketika air sudah mulai mengalir melalui lubang di H2 permukaan air akan berkurang dalam hal ini V2 akan berkurang sebanding dengan berkurangnya H jadi karena V2 ini fungsi H juga ya H1 minus H2 atau ketinggian H disini ini tadi kalau semakin airnya berkurang maka V2-nya akan semakin berkurang lama-lama dia akan sama dengan V1 yang ada di atas karena V1-nya di 0 ya berarti disini akan menjadi 0 maka V2-nya akan menjadi 0 lama-lama karena H1 H2-nya ini akan menjadi 0 kira-kira semacam itu ini adalah teorema Torricelli oke nah ini kemudian kita masuk ke apa namanya pemakaiannya ya jadi ini adalah dorongan saat berada di sekitar kendaraan yang bergerak jadi kita bisa bayangkan disini ada angin misalkan ada 2 kendaraan yang bergerak ke sana berarti anginnya bergerak relatif terhadap kendaraan gitu ya atau ada angin ya angin yang ini dituliskan angin ya bergerak V1 ada kondisi di depan kendaraan kemudian ada kendaraan 2 kendaraan sehingga angin tadi akan mengisi area di antara kendaraan ini tadi area di antara kendaraan ini tadi tentu saja apa namanya kerapatannya juga akan berubah oke kita lihat saja penurunan tekanan terjadi pada fluida yang bergerak jadi fluida ketika bergerak akan terjadi penurunan tekanan untuk fluida yang tidak permampatkan dan tidak viskos itu berlaku hukum Pernoulli tadi bahwasannya P ditambah setengah Rufi kuadrat ditambah Rufi Y itu sama dengan konstan kemudian setengah Rufi kuadrat itu sama dengan energi kinetiknya apa nilai di tengah ini sama dengan energi kinetik dibagi V kemudian Rufi Y adalah energi potensian dibagi V sehingga kalau persamaan Bernoulli ini tadi kita hitung pada ketinggian yang sama maka komponen Rufi Y ini menjadi diapekan karena Y nya adalah sama sehingga hanya persamaan seperti ini saja nah ketika persamaan ini kita terapkan ke dalam kosus di mobil yang kita punya tadi dalam hal ini udara di sekitar mobil bergerak lebih cepat dibanding yang lebih jauh jadi di sekitar sini udaranya bergerak lebih cepat dibandingkan yang ada di posisi jauh ya jauh dari mobil akibatnya maka tekanan udara di sekitar mobil menjadi lebih kecil orang yang berdiri di dekat mobil yang bergerak akan merasakan dorongan mendekati mobil karena tekanannya menjadi lebih kecil jadi kalau kita kalau kita naik kendaraan kemudian pak sopir ya kadang-kadang pak sopir bis itu kacanya dibuka gitu maka udara di bagian luar bukan lebih kenceng ya maka tekanan di bagian luar menjadi lebih kecil jadi kalau pak sopir itu merokok itu biasanya asapnya langsung keluar karena tekanan di udara luar di luar itu lebih kecil kemudian juga kalau naik naik pesawat kemudian ada pintu pesawat itu tiba-tiba dibuka maka akan terjadi loss loss tekanan loss tekanan jadi tekanan yang ada di dalam itu akan berlarian ke luar semua karena apa namanya udara yang bergerak di luar itu tekanannya menjadi lebih kecil ya sehingga bisa peterbangan ke luar semua misalnya seperti ini kemudian selanjutnya ada contoh soal jika kita hembuskan udara di antara dua bola pingpong yang dikantung seperti pada gambar berikut ini maka kedua bola akan kalau kita kasih udara di tengah sini menjadi kecepatan lebih tinggi itu bola pingpong tentu saja akan menjadi semakin mendekat karena apa? karena pertekanan di tengah-tengah di lokasi di mana fluida tadi bergerak lebih cepat itu akan menjadi lebih kecil sehingga akan menjadi bergerak mendekat jadi jawabannya adalah bergerak saling mendekati kemudian kita masuk ke aplikasi lagi sedikit aplikasi walaupun sederhana begitu ya itu gaya pada bendungan jadi kita bisa bayangkan saya punya sebuah bendungan yang ini adalah sisi potongan dari bendungan kemudian yang sebelah kanan ini adalah airnya airnya kita baca saja pekanan rata-rata pada dinding bendungan oleh air setinggi itu sama dengan rugi jadi tekanan ini tekanan yang terjadi pada dinding ini sebagai fungsi H-nya otomatis tekanan yang di bagian bawah ini lebih tinggi bila dibandingkan tekanan yang di bagian atas karena fungsi H maka gaya pada dinding bendungan itu adalah F P dikalikan A atau rugi H dikalikan A rugi H dikalikan A luas penampang bendungan merupakan luasan dinding yang bersentuhan dengan air jadi A sama dengan 2H kalikan L sehingga F-nya bisa menjadi 2RU GH kuadrat L gaya pada bendungan ternyata tidak bergantung pada luas luas permukaan air namun tergantung pada luas panjang dinding bendungan dan kedalaman air jangan lupa terhadap masa jenis air jika airnya banyak mengandung lumpur tentu masa jenisnya menjadi lebih besar dan akibatnya gaya pada dinding bendungan menjadi semakin besar karena gaya pada dinding bendungan itu dipengaruhi oleh besarnya RU besarnya G tingginya kolom air dan apa namanya lebar dari bendungan tadi perlu diingat bahwa tekanan hidrostasis semakin besar dengan bertambahnya kedalaman sehingga konstruksi bendungan dibuat miring dengan dinding yang semakin kebawah semakin tebal ya bentuknya semacam ini biasanya memang bendungan bentuknya semacam ini yang bagian bawah semakin bebar itu di samping dari sisi konstruksi itu memang apa namanya tapak yang semakin lebar itu dia akan punya gaya geser yang cukup bagus dibandingkan dengan tapak yang ukurannya kecil dan juga karena terkait dengan tekanan hidrostatisnya semakin besar pada level air yang lebih apa namanya kedalaman air yang lebih dalam gitu ya oke kemudian ini adalah sebuah contoh alat pengukur tekanan atau manometer tadi yang bekerja dulu di awal kuliah pertama itu kita sudah sampaikan apa namanya tergantung dari ketinggian ini ya selisih selisih tekanan bisa diukur dari ketinggian ini ya ketinggian jadi seperti di persamaan Birnolly tadi ketika ada aliran udara yang disini itu lebih mampat aliran udara yang kesana maka apa namanya tekanan yang ada disini itu menjadi lebih kecil sehingga airnya akan menjadi lebih naik dibandingkan yang sebelah kiri oke ya jadi ini karena kecepatan disini menjadi lebih kecil kemudian cara mengukur tekanan udara dengan manometer ada berbagai macam gambar ya di A, B, dan C ini daripada awalnya kalau tekanan udaranya itu sama di kedua sisi maka otomatis data ketinggian air disitu atau ketinggian fluida disitu pada ketinggian yang sama oke ya jadi kita bisa ukur dengan garis skala kemudian kalau salah satu ujungnya itu kita kasih tekanan yang berbeda dengan ujung yang lain maka akan terjadi kolom kolom fluida yang berpindah ya karena tekanannya disini lebih besar akan berpindah menjadi setinggi H disini tadi sehingga kita bisa katakan RU dari atau P tekanan yang ada di gas ini tadi dia akan H besarnya adalah RU GH atau setinggi kolom fluida yang dipindahkan tentu saja kalau disini ada tekanan udara luar menjadi RU total apa namanya tekanan totalnya sama dengan tekanan atmosfer ditambahkan RU GH atau tekanan yang ada disini oke kira-kira semacam semacam itu ide dari mengukur tekanan udara kemudian penggunaan fluida untuk mengukur tekanan itu ada dua disini contohnya penggunaan barometer untuk mengukur tekanan absolut satu atmosfer jadi menggunakan barometer air raksa begitu ketika kita mendapatkan ketinggian air raksa kemudian penggunaan barometer untuk mengukur alat pengukur tekanan mirip seperti tadi yang diukur adalah delta H disini karena terkait langsung dengan beda tekanan tentu saja terkait juga dengan densitas material atau densitas fluida yang dipakai biasanya gunakan raksa yang khas 76 atau 75,7 cm Hg oke kira-kira semacam itu yang bisa disampaikan di bagian B dari fluida ini semoga bisa membantu saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh